Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi Wa man tabi'ahum bi'isan ila yawmiddin amma ba'd Alhamdulillah kita lanjutkan lagi Pelajaran Syarhul Balagoh Karya Sheikh Muhammad bin Salih al-Faymin Al-Rahmahallahu Wa Ta'ala Kita masih di pembahasan Bapak pertama Ilmul Ma'ani Tentang Al-Khobar wal-Insya' Masih melanjutkan Pembahasan Al-Hamjah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi'isanin ila yawmiddin amma ba'd Thumma qala al-Musannifun rahimahumullah Wa al-mas'ulu anhu fit tasawwuri ma'ya lilhamzata Wa yakunu lahu mu'adilun yudhkaru ba'da'am Ba'da'am wa tusamma muttasilatan Fatakulu fil istifahami anil musnadi ilayhi A'anta fa'alta hadha am yusufu Thumma qala fadilatul shaykh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin Rahimahullah Qawluhu al-mas'ulu anhu fit tasawwuri ma'ya lilhamzata Al-matlubu fit tasawwuri ta'inu Wa al-mas'ulu anhu fihi ya lilhamzata Wa lahu mu'adilun Fatakulu A'anta fa'alta hadha am yusufu Waljawabu yusufu au anta Lakin law kulta A'fa'alta anta hadha Fala takul am yusufu Falaw kulta am yusufu Lakana khotuan Fahada naqsun fil fasuhati Lianna kal'ana Tatlubul istifhama ani ta'ini La ani al-hukmi Fatakulu matalan A'anta al-qa'imu am yusufu Wa ma'ashbah dhalika Wa lihada Yudhkaru ma'yu'adilul mas'ula anhu Wa tusamma hadhihi muttasilatan Kata beliau Berikutnya Walmas'ulu anhu fit tasawwuri ma'ya lilhamzata Yang ditanyakan setelanya Yang ditanyakan tentangnya Dalam tasawwur Kan makna hamzah bisa tasawwur Bisa apa? Tasdik Yang ditanyakan tentangnya Dalam tasawwur Adalah apa yang setelah hamzah Apa yang setelah hamzah Wa ikunulahu mu'adil Dan nanti pasti dia punya mu'adil Punya yang Setara dengannya Yaitu karena dia kan ragu kan Tentang zatnya Ragu tentang zatnya Maka nanti ada hal yang setara dengannya Yang sama dengannya Setelanya Yudhkar ba'da'am Biasanya disebutkan setelah apa? Am Karena Atof dengan amlah yang selalu diawali oleh hamzah Atof dengan amlah yang selalu diawali oleh apa? Hamzah Watu sama mutasilatan Dan dinamakan dia adalah Mutasilah Maka maksudnya mutasilah ini Apa yang setelah am itu adalah Diragukan dengan yang sebelum Am Itu sebelum am dan setelahnya itu Sama-sama diragukan posisinya Yang dimintai Maka kamu katakan Dalam bertanya tentang Al-Musnad ilai Tahu kan ada musnad Ada musnad Ilai Dari pelajaran yang telah lewat Aanta fa'al tahada Am Yusuf Aanta Apakah kamu atau Yusuf Atau Yusuf itu mu'adil namanya Kamu kan? Yang mutasil dengan anta Kamu atau Yusuf Jadi yang dia bertanya tentang apa? Musnad ilai Bukan apa? Musnad Kan yang disandarkan kepadanya kan anta Iya Ini yang perlu katakan Al-Mas'ulu anhu fitasawur Ma yalil hamzah Al-Mas'ulu fitasawur At-ta'iyin Kan begitu Yang diinginkan Diminta dalam tasawur adalah At-ta'iyin Kejelasan Itu kalau tasawur Beda kalau Yang tasdik Wal-Mas'ulu anhu fitasawur Yalil hamzah Fihi yalil hamzah Yang ditanyakan tentangnya padanya Adalah yang setelah hamzah Walahu mu'adil Dia punya hal yang setara dengannya Setelah am Fatakul A'anta fa'al ta'ada am yusuf Jawab Yusuf A'u anta Bukan Sejawabannya nanti kan Yusuf atau apa? Anta Karena meminta ta'ayyid Akan tetapi Kalau kamu katakan A'fa'al ta'anta ha'ada Tanpa mu'adil Tanpa mu'adil Tidak ada am Fatakul am yusuf Katanya Tidak boleh kamu katakan apa? Am yusuf Falau kul ta'am yusuf Lakana koto Maka ini antum salah Kenapa? Karena antum Tidak letakkan anta setelah apa? Istibham Karena kan Harus yang ditanyakan tentangnya adalah apa? Anta Supaya nanti masuk dalam tasawur Tasawur Kalau antum Letakkan fa'al ta'a Ini masuk dimana nanti? Tasdikan Paham? Kita kan ini meminta apa? Tasawur Berarti harus Zatnya setelah hamzah Yang ditanyakan Bukan Yang musnad Bukan yang musnad Makanya boleh bilang Ini salah Fahada naqsun fil fasoha Ini dianggap nakos Dalam fasoha Karena Yang setelah hamzah itu Itulah yang ditanyakan Bukan Fa'al ta'a Faham kan? Kalau antum ingin tanya Antau yusuf Berarti antum bilang A'anta Atau yusuf Misalnya antum ingin tanyakan A'yusuf Fa'al hadha Am'anta Faham ini? Faham kan? Jadi Tidak cocok meminta ta'in Setelahnya bukan zat Setelahnya adalah apa? Malah apa? Malah jumlah Jumlah Tidak bisa Ini salah Ini kekurangan dalam fasoha Walaupun ini Ya orang akan pahami kan Kalau antum bilang Apa'al ta'antah ada? Iya kan? Anta kan tinggal dijadikan Dia adalah tau Tauqid dari ta' Yang ada fa'al ta' Faham kan? Apa'al ta'antah ada? Apa kamu lakukan ini? Kan sama artinya Cuman Tadi Kalau namanya Tasawur Itu zatnya Harus setelah Hamzah Al-Mas'ul'an Yang ditanyakan Tentangnya itu Harus apa? Setelah Hamzah Jelas kan? Itu aturan Kalau dibalik Maka ini kotok Naksun fil fasoha Kekurangan dalam apa? Fasoha Artinya orang pahami Tapi ini tidak fasih Lianna kal'an Karena kamu sekarang Satu lubul istri Faham Ani ta'yin La'anil hukum Karena sekarang kan Kamu ingin Meminta Pertanyaan Tentang ta'yin Bukan tentang hukum Iya kan? Kalau antum bilang Apa'al ta' Berarti Hukum atau ta'yin? Tentang maksud penulis Ketika orang itu bilang A'anta Berarti ta'yin kan? Dan ketika orang itu bilang Apa'al ta' Berarti apa? Hukum kan Hukum tentang Kamu lakukan gak? Berarti hukum melakukan Iya Fata'kulum mas'alan Maka kamu katakan Misalnya A'anta'l ko'im Am'yusuf Iya kan? Ini kan pas Kan A'anta Wa ma'asy'bah dalik Dan apa yang serupa dengan itu Walihada yudhkar Ma'yu'adil Mas'ul'anhu Oleh karena itu Disebutkan apa yang Semisal dengan Yang ditanyakan Tentangnya Watu sama hadih Muttasila Ini dinamakan apa? Muttasila Thumma qala Al-Musunnifun Wa'anil musnadi Aragibun Anta Anil amri Amragibun Fihi Thumma qala Al-Syarih Amma Ida Kana Al-Istifhamu Anil musnadi Fa'anta Tadhkur Al-Hukma Al-Ladhi Yalil Hamzata Fatakulu Amusafirun Anta Ammukimun Watakulu Amragibun Anta Anil amri Amragibun Fihi Waqad La yudhkar Al-Mu'adil Lakinnah Hadhfahu Mashrutun Bi'an Yakuna Mafhuman Fa'matalan Ida Kulta Arakiban Ji'ita Fal-Mu'adil Huna Ad-Diddu Waqad Yakunu Am-Mashyan Waqad Yakunu Am-Mahmulan Aung Guayra Thalika Idan Yushtaratu Lihazfi Al-Mu'adili Ayyakuna Ma'luman Fa'inkana Guayra Ma'lumin Fa'innahu La yajuz Hadfuhu Waqad Asyarah Ibn Ibn Malik Ila Hadhihil Qa'idati Fi Qawlihi Wa Hadhfuma Yu'lamu Ja'izun Kata Belum Berikutnya Wa'anil Musnad Tadi kan Bertanya Tentang Musnad Ilai Kalau Tentang Musnad Arogibun Anta Ini baru Benar Nanti Afa'alta Kan Bertanya Tentang Apa Mus Musnad Kalau Tentang Musnad Arogibun An Anil Amr Amrogibun Fi Kata Balau Ada pun Kalau Yang ditanyakan Tentang Musnad Maka 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 Hukum Dulu Jadi bisa Fasih itu Di atas Tadi Kalau Antum Mau Bertanya Tentang Hukum Bukan Meminta Tak Tak Iyini Jadi Kalau Antum Bertanya Tentang Musnad Yaitu Hukum Maka Kamu Sebutkan Hukum Yang setelah Hamzah Jangan Sebutkan Zatnya Paham Kan Ini nanti Kurang lagi Dalam Dalam Fasohah Kalau Yang di atas Kan Anta Musafir Kalau Sini Antum Mau Bertanya Tentang Musnad Tentang Hukum Dahulukan Hukumnya Am Musafir An Am Mukim Kalau Ini Kadang Tidak Disebutkan Apa Muadil Yang Tidak Perlu Ada Am Musafir An Kan Boleh Sampai Situ Apa Kamu Akan Safar Kan Terus Masalah Iya Kan Karena Ini Bertanya Tentang Hukum Kadang Tidak Disebutkan Muadil Akan Tetapi Penghilangan Muadil Itu Masyurut Dipersyaratkan Banyakuna Mafhumah Syaratnya Harus Dipahami Misalnya Tadi Am Musafir Kan Orang Sudah Pahami Oh Lawan Dari Musafir Adalah Mukim Kan Tinggal Dibilang Apakah Anta Musafir Am Mukim Atau Kamu Mukim Orang Pahami Itu Orang Pahami Itu Ini Yang Disebutkan Boleh Boleh Kalau Dipahami Misalnya Misalnya Kalau Kamu Katakan Apakah Kamu Berkendaraan Datang Maka Muadil Disini Pasti Lawannya Lawannya Kadang Apakah Jalan Kaki Atau Kamu Dibonceng Atau Selain Itu Kan Begitu Ya Dan Kalau Begitu Dipersyaratkan Pada Penghilangan Muadil Harus Dimaklumi Kalau Tidak Dimaklumi Maka Tidak Boleh Dihilangkan 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 Oleh Ibn Malik Dalam Kepada Koedah Ini Dalam Ucapannya Menghilangkan Apa yang Sudah Diketahui Itu Boleh Menghilangkan Apa yang Sudah Diketahui Itu Hukumnya Apa Boleh Dihilangkan 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 Sekarang Dihilangkan 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 Ini Lagi Sementara Mas'ul Anhu Pitasdik An-nisbah La Yakunul Laha Mu'adil Biasanya Itu Tidak Ada Mu'adil Ini Biasanya Karena kan Dia kan Tidak Meminta Ta'in Dia kan Cuma Butuh Jawabannya Apa Na'am Atau Apa La Iya kan Beda Kalau Yang Tasombur Fa'in Ja'at Am Kalau datang Am Setelanya Maka Ditakdirkan Am Disitu Am Mungkotia Bukan Am Yang bermakna Atau Yang Mutasila Tapi Am Bermakna Mungkotia Bermakna Bal Bermakna Apa Bal Tahu kan Bahkan Jadi Amnya Tidak Bermakna Atau Tapi Amnya Bermakna Apa Bahkan Itu Dikatakan Mungkoti Yang Ditanyakan Tentang Tasdik An-nisbah Adalah Nisbah Yaitu Hukum An-nisbah Maksudnya Hukum Biasanya Dari Sebutkan Bersamanya Muadil Kalau disebutkan Muadilnya Maka Sesungguhnya Dia itu Menjadi Mungkoti Takdira Secara Takdirnya Dan Biasanya Kalau dia Mungkoti Maka Dia Bermakna Bal Bal Dia Bermakna Bal Dia Banya Di Quran Apakah Mereka Dicipta Tanpa Sesuatu Bahkan Mereka Yang Mencipta Paham Kan Iya Ini yang Disebutkan Dan Seperti Firman Allah Ta'ala Am Indahum Al-Ghaib Pahum Yaktubun Am Indahum Al-Ghaib Ini Tidak Disebutkan Apa Muadilnya Am Lahul Banat Walakum Al-Banun Tidak Ada juga Muadilnya Contoh Dalam Masalah Ini Adalah Banyak Terus Tadi Itu Am Kulikun Min Goy Dishai Am Hum Al-Khalikun Ini Bahkan Tidak Diawal Oleh Ham Hamza Dipahami Tidak Diawal Oleh Hamza Dipahami Ini Sehingga Ataukah Mereka Dicipta Tanpa Sesuatu Bahkan Mereka Yang Mencipta Dua Dua Tidak Ini Disebutkan Contoh Tentang Apa Tasdik Jumlah Jadi Yang Setelah Am Itu Bukan Zat Lihat Kulikun Lahul Banat Paham Kan Iya Bukan Contoh Atas Tasawur Ini Untuk Pembandingan Contoh Atas Tasawur Dan Jawabannya Harus Dita'ayin Dengan Mufrot Padanya Paham Diulang Lagi Aro Kiban Jita Am Masyan Wal Jawab Antu Ayin Rokiban Masyan Jadi Apa Yang Setelah Hamzah Itu Menjadi Jawabannya Atau Yang Setelah Am Bukan Jumlanya Asami' Ta'adan Maghrib Am Isya Tinggal Bilang Adan Maghrib Adan Isya Asami' Ta'adan Maghrib Am Isya Yawm Al-Qumis Safarta Am Yawm Al-Jum'a Tinggal Dibilang Yawm Al-Qumis Yawm Al-Jum'a Tinggal Jawabannya Bukhari Atau Apa Hasan Tan Suha'il Am Asafarta Yawm Itu Benar Perlu Ta'in Karena Tidak Ada Mu'adil Asafarta Yawm Tinggal Untuk Bilang Kalau Iya Na'am Kalau Tidak La' Wa'layu Khol Tidak Boleh Dikatakan Asafarta Yawm Am La' Karena Kalau Dibilang Am La' Berarti Ini Bukan Tasdik Tapi Apa Apa Tasawur Kan Begitu Jadi Kalau Ada Mu'adil Walaupun Dihilangkan Itu Tasawur Kalau Tidak Ada Namanya Tasdik Karena Mu'adil Kan Tidak Disebutkan Di Tasdik Jawabannya Kan Berarti Dengan Na'am Atau Dengan La' Dengan Na'am Atau La' Berikut Contoh Masih Ada Ini Masih Contoh Apa Ini Pasti Tidak Perlu Mu'adil Tinggal Antum Jawab Na'am Aula A'adzant A'adzana Mu'adil Tinggal Bila Na'am Atau La' A'fahim Taddar Tinggal Bila Na'am Aula La' A'qura' Tal-Bukhari Tinggal Bila Na'am A'u La' Asuh Asuh Hatta Al-Kitaba Tinggal Bila Na'am A'u La' Dipahamikan Jelas Ini Disebutkan Kita Cukupkan Dulu Kita Pindahkan Hijab Di Belakang Dulu Nanti Malam Ada Ta'alim Sudah Selesai Jendela Dipasang Kacangnya Sudah Pasang Sampai Ujung Sekarang Kita Pindahkan Hijabnya Yang Dari Belakang Itu Kita Pindahkan Cuma Ke depan Dan Ke samping Sampai Ke tiang Itu Tiang Yang Biasa Ke depan Ke depan Sampai Bismillah Ayo Bia Tutup Tidak Tidak Sampai L軚 Tidak 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 Tidak